Kakak Apa sayang? Gambar apa ya? Cese otot Oh lagi gambar Kenapa gambarnya di luar di dekat sendal-sendal kotor ini nak? Kenapa gak di dalam? Siapa mau cuci tangan? Lagi marah guys Gak bisa cuci tangan Gak bisa cuci tangan Selama ini Sarah Aku udah cuci tangan Tapi dia gak bisa cuci tangan yang benar Tempatan-tempatan Standar mencuci tangan menurut WHO Jadi yang pertama Sekarang 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 Ya 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 Kenapa ayah? Tuh ada ayah disitu Nyari apa ya? Nyari istrinya Istrinya yang ada di bawah Itu apa namanya yang nyari hand sanitizer? Ada yang di bawah yang memakan aku bikin Eh tunggu, kamu mau cuci tangan Tanah ke mana? Di bawah Di bawah Eh Yang Guys Sebenernya di rumah tuh gimana sih? Cuci tangannya udah pada bener atau gak? Apa tuh? Itu buat kalundra Ya sama aja Dia mah dipake-pakein buat kalundra Ya sama aja Sama aja Kalundra kan yang begini kita-gita juga Enggak, tetep gini loh Tetep yang nomor satu Walaupun hand sanitizer itu penting Kenapa di hijing kakiku? Ah Sayang Keluarga itu Ibu Ibu Ketawa dia Ketawa tuh Ketawa Jadi Sekarang kan kondisi dimana-mana Memang lagi kurang kondusif Efek dari Bertambah banyaknya Masyarakat Indonesia yang Terdeteksi Terkenal Virus Corona Jadi Himbawa kita Sebagai Masyarakat Indonesia yang baik dan dengar Please Stay at home Gitu Kalau memang yang harus Kerja Di Gardater Jepan Mempertaruhkan Kesehatannya Mempertaruhkan Nyalawanya Kita support Kita doakan Tapi kita yang bisa Bekerja dari rumah Kita yang bisa Stay at home Stay at home dulu Memang pasti Kemasukan berkurang ya Aku gak bisa shooting Gak bisa nambahin Dijajan sendiri Yang penting Masih bisa Makan mah Cukup Yang penting cukup Kepiring Kepiring juga Mau gimana pun juga Kan Kemarin ada nasi Pake telarnya Cukup Dan telar kecap Dan telar kecap Cukup guys Jadi gak usah pusing Itu aja udah Sebenarnya cukup Kenapa lagi Rencet-rencet Benar gak Bun? Dan kalau misalkan Memang keadaan yang memprihatikan Mungkin Kemurangan sekali Insya Allah Mudah-mudahan Ini udah mulai banyak artis-artis Nih Dilihat di sini ya Di kanannya itu Banyak yang membuka Open for donation Aku mau Tapi aku lagi berpikir gitu Biar gak Gak sama Gak bentrok Biar misalkan teman-teman kita tuh Udah banyak yang Buka donasi Buka donasi Biar kesitu semua Aku lagi mikir Oh iya jadi Aku juga kalau di rumah Kita kan harus buat Suasana rumah Jadi lebih nyaman Nah aku sekarang Aku juga Belajar warna kan dia Pake oil oil Oh iya Kalau yang pengen tau Ini esensial oil Ini aku biasanya beli disini Di sini nih Jadi kanaka luntra itu Sekalian belajar warna Gak kayak gini nih Warnanya ungu Ungu Iya bener kan? Kasih tau tuh Apa? Oke guys Oke guys Yuk kaget guys Oke guys Kita cari kaka-kaka yuk Kaka-kaka di bawah yuk Kalunda yuk Sini Ayah tetap From home Guys Semuanya berjalan Jadi ayah Kemana-mana megang Handphone bukan berarti ayah main Tapi ayah bekerja sambil di rumah Begitu Semua edukasi Kaka Kaka Apa sayang? Gimana? Gimana? Gimana ini? Ini apa? Gimana Kenapa gambarnya di luar di dekat sendal-sendal kotor ini nak? Kenapa nggak di dalam? Sambil berjemur Yaudah yuk kita pindahkan mainnya dalam yuk Let's go Tadi makan adu mulu Bunda Ini guys peralatan perang Minum madu Madunya bisa dibeli di temenku Di add siska saragi Terus abis itu ada antiseptik Tapi yang ini aku bikin sendiri nih Kemarin Aku taruh ya di deskripsi ya linknya ya Terus Oh kita harus rajin-rajin cuci tangan Nah aku lagi ngajarin nih ke kanaka cuci tangan yang baik dan bener tuh kayak gimana Siapa mau cuci tangan? Lagi marah guys Kenapa sayang? Kenapa sayang? Tadi gambarnya mana? Eh tapi kan belum cuci tangan ayah Oh iya kita cuci tangan dulu ya? Iya Oke Kita cuci tangan yuk Ayo kita berbaris yuk Berbaris yuk Berbaris Berbaris Ayo kakak kamu dimana kak? Berbaris Berbaris Kakak dimana? Berbaris Berbaris Kenapa let's go Cuci tangan Loh kok pada hilang nih? Kok? Sayang? Kakak? Loh kakak kok udah tadi baju? Eh Mandi ayah Kenapa mandi? Coba ceritain dulu kenapa mandi Kenapa mandi? Kamu ngampel Iya Terus kamu ngampelin ayah? Iya Oh gitu Kenapa kamu ngampel? Tidak tahan Tapi kamu lagi ngapain? Ngampel Yaudah kita panggil ayah yuk Ayah Ayah kita mau main Tapi sebelum main kita cuci tangan dulu Oke Biar bersih Let's go Kita cuci tangan Let's go Coba ya guys Kita lihat kakak cuci tangannya udah bener atau belum Nah ini ada bibi nih Mumpung ada bibi 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 Coba sini Aku pengen tau Bibi cuci tangan gak sekarang? Cuci tangan Setiap apa cuci tangan? Yang cuci pilih Lari kesana Lari kesini Lari kesana Lari kesini Kakak belum Nah pokoknya Di rumah ini Itu semuanya harus rajin cuci tangan Keluar Buang sampah Masuk Harus? Cuci tangan Nah terus beres-beres Semuanya Masuk Harus? Cuci tangan Nah tapi kita cek dulu Bibi cuci tangannya gimana Coba Bami cuci tangan Aku mau lihat ya Oke Terus Bisa ngeluk-ngeluk tangannya Sambil Cek Ya guys Terus Ambil airnya Dilemet lagi Biar kumarnya lari Oke Kakak Selesai deh Bangungnya Matiin airnya Matiin airnya Cik Cek Oke guys Kita kasih ponen Bibi Bibi nilai nya adalah Tiiiiih Taroh Saboh Saro kok ga nyawut sih? Saro? Sini Eh sini Sini dulu liat tuh kan tangan kamu kotor banget Ayo sini guys Tangannya kotor banget Coba liat teman-teman Kotor Kamu udah cuci tangan Gak bisa, aku yang tau kamu cuci tangan Ayo sekarang Gak bisa cuci tangan Gak bisa cuci tangan Guys selama ini Saro Aku dicuci tangan Tapi dia gak bisa cuci tangan Cepetan naik atas Guys kita akan menilai Saro dalam cuci tangan Cepat Nah terus 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 Oh Kita kasih poten buat Saro disini Tering Kakak udah cuci tangan? Coba Kakak ajarin dulu Ke teman-teman cuci tangan yang baik Dan benar gimana Sekarang kalian gak cuci tangan ya Pertama Satu Dua Oke Sudah selesai Ya Ya kabur guys Oke Jadi Di rumah ini ternyata Teknik mencuci tangannya Sebenernya mereka udah pada tau Kurang lebih tekniknya seperti apa Tapi Mungkin buat Pengetahuan aja Di rumah Buat ngajarin keluarganya Cuci tangan yang baik Dan yang benar Mungkin aku juga belum sempurna Aku juga masih belajar Tapi ini yang aku dapatkan Standar mencuci tangan Menurut WHO Jadi Yang pertama Kita Pakai sabunnya dulu ya Oke Lalu Kita usahakan Ya kan Sap 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 Nah ini Punggung tangannya Ya kan Karena kalo cuma gini-gini doang Sini-sininya tuh gak kena Jadi Ini Terus Satunya Oke Terus Gini Supaya Sininya semua kena nih Ya Dibalik lagi Sininya Oke Nah Terus Habis itu Jempolnya nih Yang suka gak kena Jempol Oke Sebelah sini Jempolnya juga Terakhir Kuku-kuku kan Gini-gini Tuh Oke Sebelahnya juga Udah Kalo dirasa semuanya udah Kena Baru Dibilas Biasanya kalo di tempat-tempat umum itu kan ada Kayak tisu kan Buat keringinnya Sebelum kita matiin airnya Ambil tisunya dulu Dikeringin Baru dimatiin Pake tisunya dimatiin ke Ujung kerana Tapi di kanan di rumah Oke Sudah Nah ini untuk menghemat tisu juga Jadi juga bisa Kayak kalo kita mau ngeringin tangan tuh Kayak tuk tangan Itu Nanti lama-lama dia akan keringin tangannya Begitu Jadi cara mencuci tangan yang baik dan benar Mungkin aku masih belum sempurna Karena aku masih belajar Tapi Sedikit banyak Itu udah lumayan cukup untuk membersihkan tangan kita Jadi sebenernya Itu tuh standarnya Cuci tangan lah selama 20 detik Nah itu tadi sekitar udah 20 detik lebih Atau kalo misalkan Mau cuci tangan dengan gaya yang lain Boleh juga yang penting Asal ngerasa semuanya udah ter-cover gitu Atau Ayah udah nanti baju Udah Kalo mana Biasa Ayah tuh lagi work from home rumah Oke iya bener Artinya pekerja dari rumah Dari zaman dulu work from home Karena rumah itu pesan aku Bener gak Betul Jadi mungkin aku mau kasih tips buat kalian-kalian-kalian yang memang sebaiknya tidak keluar rumah Jadi apa aja yang bisa dilakukan di rumah selama masa lockdown ini Jadi mungkin kita bisa bersih-bersih rumah Bisa quality time juga Mungkin kalo yang anaknya agak dewasa Itu PR-PR dari sekolah banyak banget ya Iya Sekolah udah sekarang udah ngasih pekerjaan rumah yang membuat parangtuanya sibuk Tapi kalo kita masih santai sih Anaknya udah ngerjain PR belum? Belum PR kamu apa? Bikin? Bikin batu-batu Bikin apa? Akwarium bukan? Bikin akwarium Nanti kita bikin akwarium ya Udah ya Anaknya hebat Anaknya hebat cuci tangannya sama Saaro sebelas-dua belas Dan semua ada konten-kontennya Oh ada konten bukan nilai? Ada nilai Konten pasti apa ya? Eh boleh dong curhat dong Apa sih kegiatan-kegiatan yang bisa bikin kita lebih nyaman di rumah? Itu di komen Dijawab Nah sambil Pakai hashtag di rumah aja Pakai hashtag di rumah aja Ya gitu Ya udah kalo gitu Waktu kita pamitan Mudah-mudahan kita bisa terus memberikan konten-konten yang menarik Selama lockdown ini Karena biasanya kita collab ya sama temen-temen artis Iya Tapi sekarang karena kondisinya juga kita lagi membatasi keluar rumah Banyak ketemu orang Walaupun sama temen-temen terdekat juga Juga kita tetap Jadi biasanya sekarang kita tuh video call Lebih sering jadi Kita berhubungan tapi jarak jauh ya Iya Video call terus bikin chattingnya lebih banyak Biasanya kan ketemuan Sekarang lebih sering chatting Betul Betul Oke Ambil positifnya Buang negatifnya Yes Jangan panik Tapi juga jaga situasi dan kondisi Jaga imunitas tubuh Tapi tetep kita gak boleh panik Tetep harus semangat Harus waspada Harus mewas diri Kita pamit Jangan lupa like, comment, subscribe Sampai jumpa Bye Subscribe berarti kamu mendukung aku untuk harus berkarya. Aku hitung ya. Satu. Di situ, di situ. Iya betul. Dua. Tiga. Pencet tombol merahnya. Terima kasih. Terima kasih.